Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Jumpa lagi bersama saya Umiti Raul Stari dari Kota Bogor Pada kesempatan malam hari ini Saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu Tutorial sederhana Menggunakan Google Meet Caranya adalah Bapak Ibu harus punya akun Google dulu Kalau belum punya Bapak Ibu bikin dulu ya Seperti ini Lalu Kita buka dulu Tampilan baru Seperti ini Lalu di titik 39 ini Bapak Ibu Carilah Meet Nah ini Bapak Ibu carilah Meet Nah Kalau Bapak Ibu akan mulai rapat sekarang Tidak pakai schedule Maka Bapak Ibu kliklah mulai rapat Seperti ini Oke Ini kameranya mau dinyalakan Atau dimatikan Ini terserah Bapak Ibu ya Kode inilah yang Bapak Ibu bagikan ke Murid Bapak Ibu Ini kopikan Saya bagikan dulu Ke sini Saya akan minta Nanti anak saya bergabung Kode inilah yang Bapak Ibu A Kode inilah yang Bapak Ibu A Kode inilah yang Bapak Ibu Sekarang kita tunggu Bergabung ya Kita tunggu Pada bergabung Bapak Ibu Ya Ketika kode kelas ini Dibagikan Orang cukup Mengklik saja Seperti ini Kita tunggu Ada yang bergabung Ada yang bergabung Ini untuk Mematikan mic ya Kalau kita tidak mau berbicara Ini kameranya dimatikan Kita tunggu ya A A Sudah gabung Belum Kenapa Masa tidak bisa Nah ini Kalau ada orang masuk Bapak Ibu Mau menolak Atau menerima Ini ada pilihan Bapak Ibu Nah sekarang Ini ada lagi Yang masuk nih Saya terima Nah ini ada Dua orang yang bergabung Saya dengan Anak saya Misalnya Nah lalu Bapak Ibu Mau presentasi Nah sekarang Bapak Ibu Apakah presentasinya Seluruh layar Satu Tap chrome Atau Satu jendela Nah saya kan Mau seluruh layar ya Yang ini Saya mau presentasikan ini Ini Saya mau Ini Kita lihat Nanti apa yang Terlihat ya Nah yang terlihat Yang terlihat Ada Nah Ini ada Audio yang berdekatan Ini akan Ini akan Menggabung Kita Mencoba Memintanya keluar Atau Bapak Ibu Bisa Mengeluarkannya Ya Jadi Seperti itu Ini kita stop dulu Kalau itu Stop sharing Sama saja ya Stop sharing Tadi mana Google kita Kalau ya ini Di sini Nah Apabila Bapak Ibu Ini Orang ini Tidak Diinginkan Maka Bapak Ibu Bisa Di sini Hapus Dari rapat Nah Ini Hapus Rahman Melana Dari panggilan Ini otomatis Orang itu Akan keluar Dari Ruangan Kita Jadi Istilahnya Mengekspol ya Bapak Ibu Jadi kalau Misalnya Berisik Ternyata Bapak Ibu Tidak Mengundangnya Maka Bapak Ibu Bisa Menghapusnya Dari rapat Itu Kalau kita Tidak Membuat Kalau kita Tidak Membuat Tidak Membuat Schedule ya Bapak Ibu Tadi Caranya Adalah Seperti itu Selamat Malam A.A. Rahman Halo Rahman A Coba Bersuara A Ya Pagi Oh pagi Ini udah Malam Oh Maaf Saya kematian Oh iya Mama Mau coba Share screen Nanti Tolong Dijelaskan Apa yang Terlihat Di sana Oke Apa yang Terlihat Di sana Tidak Ada Oh kok Tidak Ada Belum Layar Mitenya Layar Mitenya Ini Lagi Ini Ini Yang Anda Sedang Melakukan Presentasi Kepada Semua Orang Iya Tapi Belum Ada Ini Ini Mama Klik Ini Muncul Apa Satu Guru Satu Publikasi Narasumber Dokter Suhaedir Bahtiar MPD Oke Kelihatan Ya Nah Sekarang Itu Kalau Mama Presentasi Kalau dari AA Bisa gak AA Presentasi Bisa Coba Jadi Bapak Ibu Guru Presentasi ini Bisa dua arah Bisa dari kita Bisa juga dari Yang ikut rapat Ya Jadi seperti itu Nah Ini Yang presentasi Adalah Yang ikut Rapat Ya Jadi lihat Bapak Ibu Di sini Rahman Maulana Mempresentasikan AA Lagi Presentasi Itu ya Tampilan Komputer Ya Ya Udah Begitu ya Caranya Jadi tadi Mama mengekspol Ternyata bisa Pasuk lagi ya Jadi misalnya Tidak sesuai Bisa Kita Kita klik Di tanda panah ini Bapak Ibu Di sini ada Hapus dari rapat AA Terima kasih ya Yuk Assalamualaikum Oke Jadi seperti itu Bapak Ibu Ini kalau Tampilan kita Tadi Tidak membuat Schedule Ya Kalau kita Tidak membuat Schedule Nah sekarang Bagaimana Kalau kita Mau bikin Schedule Ini kita tutup dulu Bapak Ibu Kita ke sini lagi Ketutup ininya Kemit lagi Kita ke mit lagi Di sini Titik sembilan ya Di sini Nah ke mit lagi Nah ketika Bapak Ibu Akan tidak rapat Hari ini Tapi ingin Dijadwalkan Bapak Ibu Di sini Tambahkan Rapat Dalam kalender Seperti ini Bapak Ibu Ya Nah Tanggal berapa Bapak Ibu Mau rapatnya Misalnya Misalnya ya Bulan Juli Misalnya 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 1 Juli Nah Oh ini 1 Agustus Kebanyakan Kebanyakan 1 Juli Dari jam berapa Setengah tujuh Sampai Jam Berapa Sepanjang hari Berulang Atau bagaimana Nah Sekarang Cari waktunya Ya Nah Ini waktunya Sudah Tamunya Siapa saja Bapak Ibu Mungkin Bisa menyetting Di sini Ya Nah Sekarang Ini Ternyata Bisa untuk 100 orang Bapak Ibu Ya Ini maksimal 100 orang Nah Kode inilah Yang Bapak Ibu Bagikan Nih Kode inilah Yang Bapak Ibu Bagikan Kalau sudah selesai Oh ini Misalnya Judulnya apa Coba Bikin Schedule Nah Ya Ini Bapak Ibu Bagikan Dicopy Ini disimpan Nah Ya Disini nanti Akan ada nih Di kalender saya Rapatnya Nah Nanti Bapak Ibu Inilah yang Bapak Ibu Bagikan Ya Ke Anak murid Bapak Ibu Nah Besok Petika Sudah dischedulkan Berarti Masuk lagi Ke Google Meet Bapak Ibu Tinggal Bergabung Nah Itu Kalau kita Mulai rapat Menjadwalkan Tapi Kalau kita Ingin bergabung Ke orang lain Maka Bapak Ibu Masukkan kode Yang tadi Yang ini Kode yang Coba saya masukkan Yang ini Yang ini Ya Saya coba Kopikan Jadi caranya Bisa langsung Klik sih Bapak Ibu Cuma kalau Cuma kalau saya Ingin Mengajarkan Masukkan kode Ya Di sini Nah Bapak Ibu Masukkan Di sini Kodenya Salah Katanya Salah copy Seperti ini Seperti ini Lalu Bapak Ibu Klik Gabung Seperti ini Ya Bapak Ibu Bogor Unur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu